Halo, kali ini saya ingin membahas tentang OpenWRT AngelBeats. Untuk user, disini kita ketikan root, dan untuk password kita ketikan root juga. Kemudian login. Frameware ini yang bikin beda adalah tampilannya lucu, tidak langsung ke direct gitu ya. Untuk ini, kita ketikan 192.168.1.1, dan yang ke direct adalah yang ini, bukan yang lucu bawahnya OpenWRT. Begitu. Di sini ada status. Sebentar, saya mau jelaskan dulu ya. Di sini ada status. Terus ini, seperti ini, kemudian ada download manager. Maaf. Ada keterangannya, mungkin. Oke, kita lanjut. Di area web UI. Di sini tertera, begini. Kurang tahu saya, kalau yang ini. Mungkin rekan-rekan yang mengetahuinya, boleh menjelaskan. Seperti ini. Oke, kita keluar. Kemudian ada Wi-Fi. Di sini, begini. Kemudian ada password. Untuk mengupat tadi. Kemudian ada profile. Seperti ini. Kemudian ada U.S.S.D. Karena ini tidak menggunakan modem Highlink. Jadi, tidak terbaca. Kemudian ada SMS. Tidak terbaca ya. Untuk kelengkapannya di sini langsung. Kita lihat seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju luci ya. Biar waktunya singkat. Tampilannya seperti ini. Ini kalau tidak salah, temanya Argon. Dan untuk password. Tetap sama. Route. Kita click login. Maaf. Di sini menggunakan firmware openwrt 19.07.4. Dan untuk kernel version. Di sini menggunakan 5.7.2. Untuk lain-lain mungkin. Di sini. Tidak ada Temperatur Suhu Dan CPU. Untuk selanjutnya. Di sini ada Bagian memory. Terus Network. DHCP. Wireless. Karena ini Khusus untuk HG. Mungkin ya. Jadi Support untuk Wifi on. Di sini sudah terbaca. Oke selanjutnya. Di sini ada Firewall. Firewall mungkin Juga biasa saja. Seperti biasa. Seperti lainnya. Frameware lainnya. Kemudian kita Loncati langsung ke VNStat Traffic Monitor. Untuk Mempersingkat waktu. Sebentar. Di sini Menggunakan VNStat Tipe 1. Jadi Yang membedakan kan ini. Ini saja. VNStat nya. Begini. Nah ini. Oke. Langsung kita lanjut ya. Demi mempersingkat waktu. Di sini ada Wear Guard Status. Wear Guard. Di sini Kosong. Kemudian di menu System. Di menu System. Di sini ada System. Seperti Biasanya. Di sini ada Seperti Halayat. Ada Login. System. Time Sinkronisasi. Language. Oke. Kita lanjut. Di Administration. Di sini ada Router Password. Biasanya untuk Apa itu? Mengubah Password nya. Begitu. Kemudian. Di sini ada Software. Software seperti Biasanya. Yang membedakan Kapasitasnya Besar sekali. Oke. Lanjut. Di sini ada Startup. Di menu Startup Seperti ini. Dan Kita Lihat di Local Area. Apa saja. Seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Ada Schedule. Text. Di sini Tertera. Jam 4 pagi. Setengah 5 ya. Ini. Rebot Otomatis. Kemudian Kita lanjut. Ada Mount Point. Seperti ini. Seperti Biasanya. Dan Ada Tambahan Light Konfigurasi. Mungkin Ini untuk Mengatur Kedipan Light. Bisa Hijau. Bisa Orang. Bisa Merah. Lewat Sini. Tampilannya. Kemudian Selanjutnya Di Menu Sistem. Maaf. Menu Modem. Di sini Cuma Ada Information 3D 3D Maaf. 3G Sama 4G Mungkin Ini Modem-modem Yang biasa Saja. Mungkin Yang terbaca Adalah Highlink Mungkin Seperti ini Konfigurasinya Highlink Ada Ketulisannya Kemudian Selanjutnya Ada SMS Message Nah Ini Seperti Biasa-biasa Saja Terus Selanjutnya Ada Di Mode VPN Di Mode VPN Hanya Ada VPN Saja Tidak Ada Yang lain Oke Selanjutnya Di Mode Service Di Mode Service Ada Maaf Shadow Shock Seperti ini Shadow Shock Kemudian Ada Shadow Shock Air Sama Mungkin Ya Ini Kemudian Selanjutnya Ada Word Chat Kurang Tahu Saya Buat Apa Terus Disini Ada Terminal Ya Terminal Password Rout Enter Untuk Login Maaf Login Rout Untuk password Rout Untuk Password Rout Ini Enter Mungkin Maaf Ini Masih gagal Kita coba Sekali Lagi Rout Ini Seperti Ini Tidak Ada Yang Spesial Seperti Biasanya Kemudian Kita Lanjut Dengan Di Network Di Network Ada Menu Apa Saja Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Di Area 2 Area Maaf Area 2 Ada Seperti Ini Ini Kemudian Disini Di Menu Network Ada Interface Interface Seperti Ini Ada 4G Highlink L2TP Line Open WRT SSH Tethering Tunnel Dan We're Guad Seperti Ini Kemudian Di Menu Wireless Karena Ini Tipe HG Jadinya WF On Untuk Keterangan Lain Nanti Saya Sertakan Di Kolom Deskripsi Oke Selanjutnya Ada DHCP NDNS Selanjutnya Ada Hostname Seperti Biasanya Kemudian Ada Static Lotus Seperti Ini Kemudian Di Menu Selanjutnya Ada Menu Firewall Firewall Seperti Ini Menu Port Forward Traffic Rules Nut Rules Custom Rules Seperti Ini Seperti Biasanya Saja Dan Yang Terakhir Ada Di Diagnostic Seperti Ini Coba Kita Ping Karena Saya Menggunakan Modem Handphone Terbacanya Tethering Seperti Ini Jalan Ya Lumayan Ringan Software Ini Kalau Pakai Flashdisk Mungkin Lebih Baik Karena Ini Ukurannya Kisaran Se Berapa Ya 1 Giga Lebih Lebih Mudah Dan Lebih Ringan Pakai Flashdisk Kalau Itu Menurut Saya Begitu Untuk Lain Lain Mungkin Sudah Kita Akhiri Saja Untuk Selanjutnya Kami Ucapkan Terima Kasih Sampai